Terus malam-malam kita bisa ngeliat kalau kita lagi tidur Ada yang duduk putih-putih disini Goyang-goyang sendiri gitu ya Apa hantu yang takut sama Icis? Hantu yang lebih takut sama istri aku Karena kalau dia udah gini, lebih seram Lebih seram, lebih seram Tepat bilang, istriku I love you Atau kok emang lagi putus cinta Lompat aja kebawah Jangan, 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 jangan Bagus nih buat ruang edit tuh, cumpet-cumpet gini Maksudnya apa rupanya keren? Maaf ya, ini rumah pribadi Aku sama istri aku, jadi jangan Pernah orang kantor apapun jadikan kantor ini Assalamualaikum teman-teman Ini rumah mau dibongkar Wow Mau dibongkar semua, bukan bongkar semua Bongkar ini, misalnya ini Mau dirombakkan aja biar jadi kamar utama Waduh, tapi ini dari sini ya berarti ya? Iya, semuanya, ini kamar semua ini Oh iya, karena kemarin gini, rencana aku sama istri Kan mau jadiin wardrobe untuk segini Tapi ini gak tau entah gimana ya? Kerennya gak ada ya mas? Oh alah, yaudah Hari ini aku mau ngecek rumah Gimana sih perkembangannya Tapi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share Eh, ada yang mau aku ambil Apa tuh bang? Ada dong Oh iya, iya Eh, iya Eh, iya Eh, iya Eh, iya Oh mas Ini berarti gak bobok besar ya? Maksudnya berarti ini buat gitu aja Iya, iya Kemarin di sini tuh liat ngapainnya payatno kan Hah? Katanya nanti diboboknya semangat Tadi satu meter dulu juga Oh berarti mungkin, tapi bakal bobok besar atau gimana? Atas gini? Kayaknya payatno nya juga masih ragu Oh masih ragu Makanya tadi mau jumpain payatno nya kan? Sekarang payatno nya dimana? Ini taruh di Oh, ini taruh Ya udah gak apa, coba aku fotoin aja deh Kelihatan bule turisnya Eh, bule turis Gadis turis Mas asli ini mas? Asli Jakarta Bukan Jawa 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 Rady asli mana? Rady Medan lah Cumaan Bule kan? Bule ya? Gadis turis kan? Ini kan misal lantar di sini tempat tidur Mungkin TV TV gimana ya? Mungkin TV bisa di sini Ah iya, di situ Di sini mungkin TV ini Di sini tempat tidur Tapi gak mungkin ada jendela Enggak, ini kayaknya langsung di situ Berarti harus pakai dinding Langsung pelong aja di sini ya? Iya Iya Oh iya, ini bagus, Ran Ntar aku bilang sama istri Kata si Randi Dengan kata si Randi Ini kita buka aja Kita buka-buka Udah biar pelong aja Ternyata di sini TV di sini Ntar kalau orang tetangga cuma nonton Bisa nonton langsung Bisa Emang ada-ada aja Dan ini Insyaallah kalau Allah memberikan Si kecil nanti Si baby Nah di sini mungkin Tempat tidur apa tuh Yang bisa digoyang-goyang ini Ini tempat tidur baby namanya Ya yang segini Ini piong saya goyang-goyang gak? Apa namanya Jadi ini lantakinnya Jadi Jadi satu ruangan Mas ini gak bisa diinjek mas? Enggak Udah Udah bisa diinjek Coba kita injek ya Eh jambung, bentar Masa goyang kayaknya Goyang ke bawah Pasti goyang nih Bisa main layang Iya Iya kan? Angin enak dingin Lumayan luas ya berarti Iya makanya Aku sih pikirnya kayak gini Ini di arut Kan hijau daun gitu Oh rumput Rumput sintetis Iya rumput sintetis Cuma kita si Icis gak usah Makanya bingung Takut lembab atau basah Oh iya basah kalau pakai lembut itu Maksudnya kalau kita buat tempat duduk Buat ayunan di tengah itu Cacik jadinya Iya Terus malam-malam kita bisa ngeliat Kalau kita lagi tidur Ada yang duduk putih-putih disini Goyang-goyang sendiri gitu ya Gak apa hantu yang takut sama Icis Hantu yang lebih takut sama istri aku Karena kalau dia udah gini Lebih seram Lebih seram Lebih seram Berapa lama? Bagusnya dibobok gak sih? Kalau itu gak jendela sih bagus Mas Ini gak dibongkar mas? Baiknya Gak tau juga ya Aku fotoin aja deh Tapi kayaknya dibongkar Mas saya biar Tapi kalau gak dibongkar juga bagus Karena kalau gak dibongkar Kita bisa buat bangku duduk disini Mbak Mbak buat ini Disini kan ada Ini buat jemur Buat jemur maksudnya apa Ran? Kan nyuci sendiri katanya Nyuci sendiri Mbak tetep ada Terus pulang Di sini kayak tau tempat nyuci ya Biar tau Nah nanti kan binting itu mau di Mau di plaster Ditutup plaster kan Mbak Ini di plaster Nah kamar Mbaknya tuh sini Ini Mbak Mbaknya ada 2 orang nih Nah ini belakang Mas udah makan siang mas? Udah Udah kan? Yang penting gak harus kenyang mas Oke Mbaknya kalau mau turun Terjun dari sini Terjun Terjun payung Dikerek gitu ya Atau pakai parasailing kali ya Iya Yang kayak di video vlog nih Udah pernah nonton belum honeymoon pertama Nah ntar Mbak disini Ternyata pakai parasailing Wah Mbak 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 yang tinggi juga ya Iya Gitu ya Bisa wantat ini Mbak Ya betul lah Jadi Mbak ntar turunnya ntar pakai eskalator disini Ini kita bakal buat eskalator Eskalator kayak di mall-mall gitu Ini kantor Maaf Kantor jangan pernah disini Kantor dari rumah istri saya disana ya Disini gak ada kantor Disini gak ada tempat perkumpulan Apa-apapun Disini tempat pribadinya Saya dan istri saya Tolong jangan pernah bilang kantor Oke oke Mau liat ini apa Nah Gitu mah kalau liat yang mbak Aku kemarin enggak beli mesin cuci Mana? Masih di bawah sih Tapi ntar gimana letak ini? Atau disini? Iya biasanya mesin cuci di luar Ntar kalau kena hujan gimana? Deket tempat jemur Kayak di sana Berarti disini mesin cucinya Maksudnya apa? Biar gak kena hujan Mesin cuci kena hujan rusak gak ya? Kalo netes-netes gitu mah enggak Tapi Kalo disiram gitu iya Masih hujan Hujan gini kalah itu bu Atau kita pasang ini aja kalo beda Ntar deh aku bilangin lagi Berarti ini aku bawa tuh juga Terus aku mau bilangin Buat ini para subscriber Terus untuk The Richies, Richies TR Dan subscriber aku bakal bagi-bagiin Ini adalah Minigol Dan hari ini yang aku bilang kemarin baru pesan 2 dus lagi Minigol Hari ini baru nyampe Ntar pantau terus di IGS aku atau IGS ICIS Nah ini jelas nih memang Minigol Ini tuh yang baru nyampe Aku bawanya 2 kemari Karena kan minta kirim dari rumah Iria ke sini Jadi ini aku mau bagi-bagiin giveaway Untuk para subscriber Dan juga kalo yang nonton Viewersnya sampe 1 juta Dan satu lagi Like jangan lupa 500 likes Kita bakal bagi-bagi 500 ribu likes 500 ribu likes? 500 ya Oh ini ke atas bisa gak ya? Bisa loh Ini loh tangga ini bukan tangga apa-apa Ini tangga untuk ngopi nisi hati Jadi ke atas ngopi nisi hati Ngopi nisi hati Ke atas track ya Kalo tempat air Tempat bilang Istriku I love you Atau aku emang lagi putus cinta Lu empat aja ke bawah Ya Maksudnya Di atas tuh tempat ya Kalo aku sih waktu kecil di Aceh Kalo malem-malem suntup Aku naik ke tempat air Duduk di atas enak banget Adem Kalo malem tapi ya Kalo malem jam-jam 12 Kalo duduk tidur Masih kuatnya bergadang Pastinya 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 aku duduk di atas Bawa jajanan Dan main-main handphone Ngilai-ngilai disitu Emang naik banget Cuman sekarang kan udah ada istri Jadi duduknya di depan nanti Iya Iya kan Tunggu istri tidur dulu ya Sekarang gak lagi dong Oh iya Bahkan sekarang istri aku yang sering tidur terlet Aku tidur juga Nah karena aku kebiasaan waktu di Aceh Jadi kalo misalnya Hari aktivitas Kayak Senin sampe Jumat dulu Yang week's day berarti Aku tidur cepet gitu Setelah saat Isya Ada saat tidur Kecuali malam libur Udah haus ya temen Iya karena panas gini sih bang Hmm Panas Pokoknya yang belum subscribe Kalo emang kalian mau mini goal Subscribe pastinya Karena ini mini goal Kita bagiin untuk para subscriber Dan kalo mencapai view nya tuh Satu juta Dan juga satu lagi Lima ratus ribu like Jadi kalian jangan lupa spam like Kalo bisa share video-video vita yang baru Itu banyak tuh Vlog-vlog sebelumnya nih Aku mau kasih video ini Toko di Banyuwangi ya kemarin ya bang Yang aku ketemu boleh turis juga Boleh Nah ini kalian tuh pernah nonton belum Honeymoon di tengah hutan Ini Makin aku jamin cantik banget Tapi apa ya Tapi karena kemarin mendung ya bang Karena udah sore terus mendung Jadi awalnya gelap gitu Sore mendung jadi Kalo misalnya tuh cuacanya panas Pasti cantik banget Terus panas-panasnya kan Tapi ya gak boleh buat lah Kita datang dengannya Cuacanya agak mendungan ya Ini maksudnya apa nih Apa tuh Lah parah Aku kan takut ketinggian Jadi si istri aku buat video ini Astaga Gak bener loh Aku kalo misalnya udah naik pesawat gak takut Tapi kalo udah ketinggian Terus pesawatnya kayak turbulent Aku takut sendiri Beneran Karena kalo dulu ya Waktu dari Aceh ke Kalimantan Kan orang tua kaya Kerja di Kalimantan kan Itu dulu ya Seneng banget Seneng banget naik pesawat Sekarang gak tau ya Makin tua Makin banyak dosa kali dulu-dulu Jadi makin takut Belum siap aja untuk Ya intinya semoga Setiap dalam perjalanan selalu di dalam lindungan Allah ya Pastinya Dan juga aku menyampaikan sama The Richies, The Richies TR Ataupun Anytigen yang memang mungkin Ya kita ini kan semua berteman Jadi kalo memang ada yang Provokator Ataupun ngadu domba Itu bukan dari The Richies dan The Richies TR Karena aku bakal tau The Richies dan The Richies TR itu gak Sebar-bar itu Dan gak pernah ngadu domba Jadi ya kita sama dengan Temen-temen kita yang lain juga Itu berteman baik Jadi gak ada yang Yang membanding-bandingkan pernikahan ini Pernikahan itu lebih baik Itu gak ada Semua itu sama rata Karena semua itu bakal baik-baik aja Jadi acara-acara pernikahan itu Memang untuk bahagian kita sendiri Bukan untuk ajang perbandingan Jadi jangan pernah Membanding-bandingkan Dan kalo emang ada Mengatasnamakan The Richies The Richies TR Membanding-bandingkan acara ini Dengan acara ini Acara ini dengan acara sebar sana Itu bukan dari kita Itu provokator yang membuat kita adu domba Karena aku sama istri aku Dengan yang lain itu semua berteman Jadi gak pernah ada yang namanya Membanding-bandingkan acara Jadi intinya Kita itu The Richies dan The Richies TR Pasti baik-baik semua Bukan pembanding juga Dan ya kalo memang Apa ya kita fokus sama Keluarga kita aja Karena aku yakin The Richies TR pasti baik-baik Istri Tegio Ini Itu ruang-ruang? Mana? Oh ini toilet ya? Ini toilet Makanya nanti kan ini Ini bakal ditutup juga Eh enggak ini gak ditutup Paling ntar kamar ini yang ditutup Untuk masuk kamarnya Paling ini nanti dikacain atau apa Nah ini mah toilet ya Ini bagus nih buat ruang edit tuh Cumpet-cumpet gini Maksudnya apa? Keren Maaf ya Ini rumah pribadi Aku sama istri aku Oh iya Jadi jangan pernah orang kantor Apapun jadikan kantor ini Karena ini adalah tempat Ternyata Ternyata Maksudnya aku buat gudang itu Tempat nyimpan-nyimpan Karpet atau nyimpan-nyimpan Koper Terus bakal aku mau nyimpan-nyimpan Ini apa? Nyimpan kalau emang ntar Ada beli velek Nyimpan-nyimpan barang-barang Oh iya Barang-barang kendaraan Di situ Ternyata kamu buat ini Buat waterbum di bawah Iya Dengan kondisi sepetang ini Kita buat waterbum Cocok nggak kan? Ini sih ya paling berenangnya ya Nyelangkah aja sih Nyelangkah dari sini ya kan Tapi udahlah Syukurinya kalau nggak ada Bentuknya kayak gini yaudah Paling lembar opa dikit aja Mas? Maksudnya ntar pintunya ada di sini Maksudnya tidak tahu Oh belum ada pintu Tahu juga ya Berarti kemarin aku harapnya gini sih Maksudnya kan Ini kan ntar di plaster Pintu masuknya tuh gini disini Berarti ini bisa juga nggak? Ini masuk Ini kemari? Enggak Oh ini nggak Berarti ini ditutup pintu Ini dia ditutup pressure Berarti tangga langsung kemari ya? Oh berarti ini dibatalkan Oh nggak dapat Berarti pintu masuknya tuh disini Mungkin ya Masuk bang Masuk bang aman Kenapa? KTP Simba mana? Ini mah Bang Angga Dari rumah Simba Ini katanya Bang Anggi mau ngurus oh pas berarti terus rumah sana ga boleh gitu kasih lah waktu aku sama istri aku ini kan masih dibilang pasangan suami istri baru, pas sutri baru jadi ya biarlah berdua dulu iya betul bang bilang aja setelah nikah kemarin udah bilang setelah nikah kemarin aja bang bang udah bilang setelah nikah kemarin aja bang bang setelah nikah, makanya kan pinginnya berdua dulu jadi orang dulu nyatuh diranku saya randi bilang mau jadiin kantor oh gini aja, ini jadiin kantor udah kami ga tau tidur dimana nanti tidur di hotel aja ya terus ini lampu, ini aku juga mau ganti sih ganti lampu tower ya lampu tower yang ini masih suar atau lampu ini, lampu bandara dia tau pesawat bandara nih aku sih di atas kok, kita buat helipad coca mau? oh bisa bisa amin 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 nah helipad di atas ini, jadi ntar pak mau naik heli dari sini helipad samping tempat air ga apa-apa kan ga apa-apa, jadi ntar kalo bisa naik heli mungkin kepanasan, bisa langsung mandi langsung mandi langsung pamit bang ya langsung pamit? oh iya bang, makasih banyak ya hati-hati yaudah berarti tadi kata emasnya, mungkin pintu masuknya disini pintu masuk, pintu masuk ini kan ga ada skat dan disini wargur ini di skat lagi, mungkin disini bisa dibuat ya tempat-tempat duduk juga ya ataupun nah mungkin foto-foto bisa endorse-endorse gitu kan tempat sepatu jadi disini bisa buat lemari sepatu karena kan miska bisa buat tempat lemari sepatu disini baru baju-baju wargur masak kamar disini berarti bukan tempat tidur tempat tidur disini berarti disini mungkin tempat duduk, ini TV untuk elam, NPS untuk istri aku nonton film-film koreanya dan baru masih tempat tidur tempat tidur disini ini bisa dibuat ayunan bayi insya Allah berarti nanti kan anak-anak mau pada main FIFA disini dong main FIFA kemak bikin aku kan kan mau main FIFA tau nov Ruangan atas ini adalah ruangan privat Ruangan privat aku dan istri aku Rans, kayaknya aku pengen pegang kamera sendiri aja Balik tondak ke rumah sana Aku ini aja langsung Ini gak bemuluh, buat kesel terus Berarti estimasi berapa lama? Atan nyabok, atan nyabok Bukan, kita mau payano Mau payano juga? Sebulan Sebulanan mungkin ya Sabar lagi soalnya cender di kamar bawah kan Kamarnya sepetak doang, itu mungkin mau Dijadikan kamar tamu Dan ini kamar utamanya di atas Moga akan tetap sehat-sehat yang pernah muda terprovokator Dan kita juga sama yang lain itu Kita semua teman dan semua itu keluarga Moga akan tetap sehat-sehat dan semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax